Intro M2B Management menggelar Talent Hunt pada hari Sabtu 10 April 2021 di Discovery Shopping Mall Kutte. Giatan ini merupakan ajang asa kreativitas dan percaya diri muda-mudi berbakat yang ada di Bali. Pada ajang tersebut diadakan Dance Competition, Modeling Competition, dan Fashion Show dari model Point Management Bali. Leni Hartono selaku pemilik dari M2B Management yang juga merupakan penggagas sekaligus Ketua Panitia Acara menyampaikan kegiatan ini sengaja dilakukan mengingat selama pandemi anak-anak hanya berdiam di rumah saja. Sehingga perlu adanya wadah untuk menyalurkan bakat dengan gembira. Kegiatan hari ini sebetulnya kami ada dua lomba, jadi lomba modeling sama lomba dance, di mana kami sebetulnya memfokuskan untuk mencari talenta-talenta baru di Bali, yang mana saya yakin banyak banget. Jadi saya sengaja adakan lomba besar ini untuk menyaring lagi yang the best-the best ini menjadi mana yang terbaik. Ya karena sudah lama anak-anak jarang beraktifitas ya, saya rasa ini sudah saatnya kembali beraktifitas, kembali berlomba, menguji keterampilan masing-masing, dan supaya anak-anak semangat lagi. Antusiasme terlihat dari banyaknya peserta dan pengunjung di area Atrium Discovery Shopping Mall ini. Pada kategori dance terbagi menjadi dua jenis, yakni hip-hop dance dan k-pop dance cover, dengan tiga kategori yaitu solo, grup, dan umum. Ada pun juri dalam ajang tersebut adalah D. Papillon dan Calvin sebagai juri k-pop dance cover, serta Novi Makatita dan Cilo sebagai juri untuk hip-hop dance. Empat juri ini sudah dikenal sebagai dancer k-pop cover dan hip-hop yang ada di Bali. Di Papillon memiliki studio dance yang biasa digunakan dan disewakan untuk komunitas dance cover di Bali. Sedangkan Novi Makatita juga memiliki komunitas dance hip-hop yakni Bali Dance Movement. Tidak ketinggalan, Calvin dan Cilo merupakan dancer dan koreografer profesional. Menurut para dewan juri, ada banyak hal spesifik yang perlu dinilai. Excited banget ya, akhirnya setelah selama pandemi ini terus bisa ada event lagi, dan bisa lihat generasi-generasi barunya itu keren-keren banget. Jadi excited sama bangwa banget sih, Bali punya banyak anak-anak yang skillnya jago-jago. Sendiri sih mungkin event-event kayak gini, bagus banget buat anak-anak muda yang sekarang, yang lagi struggle banget, bosen banget, boring banget di rumah. Jadi ada event yang kayak gini ini benar-benar bantu buat have fun sama-sama, dan tunjukin apa yang dilatihanin selama ini. Untuk penilaian paling banyak spesifik dance yang harus dinilai, dan itu kita udah sampein semua ke peserta semuanya, kita udah overall, kita udah cangkupin dalam satu kata gitu. Tadi yang dinilai itu adalah koreografi, tekniknya sendiri, teknik gerakan dari masing-masing, terus kekompokan, kostium juga. Jadi semuanya penampilan secara keseluruhan di panggung, performance juga. Jadi semuanya disini. Kegiatan yang digelar pukul 11 hingga 22 waktu Indonesia bagian tengah ini diharapkan bisa memotivasi generasi muda agar terus berkarya. Sementara itu, Leni Hartono mengungkatkan dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan dan Bulan Ramadhan, maka seluruh uang pendaftaran akan didonasikan ke Pampi Asukaan. Karena ini menyambut Hari Raya Galungan minggu depan untuk hara agama Hindu, dan juga menyambut bulan puasa nanti minggu depan, saya semua uang pendaftaran hari ini, saya sumbangkan untuk yang berkepentingan, termasuk dari anak-anak yatim piatu, rumah jompo, dan lain-lain yang membutuhkan. Jadi kalau saya 100% saya sumbangkan. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.